Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa salah satu korban tanah longsor di kampung Cigarehong, Desa Sirna Resmi, Kabupaten Sukabumi dimakamkan. Korban dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari lokasi pencana. Hingga saat ini korban meninggal dunia akibat longsor sebanyak 18 orang dan 15 orang lainnya masih dalam pencarian tim Sargabunga. Salah satu korban tanah longsor 31 Desember lalu bernama Mulyani, warga kampung Cigarehong, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, dimakamkan tidak jauh dari lokasi pencana. Sebelumnya korban sempat dinyatakan hilang, terseret longsor yang menerjang rumahnya. Akhirnya tim Sargabungan menemukan jasad korban pada kami sore. Anak korban ade Nain mengatakan saat itu dirinya sedang berada di rumahnya yang jauh dari lokasi bencana. Namun naas saat bencana terjadi, ibunya sedang berada di rumah yang terkena musibah bersama lima anggota keluarga lainnya hingga terseret longsoran tanah. Di dalam rumah cuma ada ibu, adek, adek saya yang perempuan itu suaminya kan baru datang dari sawah katanya. Terus dia juga kan abang saya yang ada di situ. Kata-kata saya sudah keluar waktu kejadian itu kan minta tolong. Pasnya diantar mamah saya itu sudah di keseret. Hingga saat ini korban meninggal dunia akibat longsor sebanyak 18 orang dan 15 orang lainnya masih dalam pencarian tim Sargabungan. Budi Setiawan, Bandung TV